Selamat pagi smart people, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang quarter news selengkapnya. Halo smart people, quarter news edisi Senin. 16 Agustus 2021 kembali menyapa Anda dengan beragam informasi ekonomi bisnis dunia dan dalam negeri yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Bersama saya Dian Marta, kita jelang quarter news selengkapnya. Smart people, ada banyak berita yang cukup menarik perhatian pelaku pasar di antaranya. Indeks dolar AS turun pada Jumat pagi tetapi tetap mendekati level tertingginya 4 bulan terakhir. Investor saat ini sedang menunggu signal dari Federal Reserve AS tentang jadwal transferring off dan kenaikan suku bunga. Data ekonomi Amerika Serikat terbaru yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa indeks harga produsen tumbuh 1% serta tekanan inflasi yang semakin memuncak. Hal ini menjadi faktor pendorong beberapa pejabat sepet menyerukan pengurangan aset untuk dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Kemudian indeks saham Amerika turun dari rekor tertinggi pada hari Jumat dikarenakan investor. Mulai khawatir bahwa varian delta membebani perekonomian. Penurunan optimisme konsumen atas ekspektasi tentang kembalinya pandemi akan segera berakhir. Kekuatan konsumen ini adalah variable yang sangat penting karena merupakan 2 per 3 penopang kegiatan ekonomi Amerika. Kewaspadaan dan kekhawatiran terhadap varian delta membuat imbal hasil triusri Amerika Serikat turun tajam. Dan ini tentu membebani sektor keuangan. Sementara itu banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat di Parlemen mendesak agar resolusi anggaran 3,5 triliun dolar Amerika yang merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joe Biden sampai rencana infrastruktur bipartisan senilai 1 triliun USD ditandatangani menjadi undang-undang. Kongres akan kembali bersidang pada 23 Agustus mendatang untuk mengambil resolusi anggaran yang diperlukan untuk mengesahkan undang-undang untuk mendanai prioritas utama demokrat termasuk perubahan iklim, reformasi imigrasi, prasekolah universal, dan perawatan kesehatan di rumah untuk orang tua. Paket pengeluaran 3,5 triliun USD yang akan dimungkinkan oleh resolusi anggaran dan tagian infrastruktur bipartisan senilai 1 triliun USD untuk memperbaiki jalan, jembatan, bandara, dan saluran air di Amerika merupakan prioritas utama bagi Biden. Kita beralih ke berita seputar komunitas dunia. Crude Oil WTI drop di level 68 USD per barrel pada close market hari Jumat kemarin dan mencatatkan sedikit penguatan untuk mingguan setelah melewati kekhawatiran dari Bank dan International Energy Agency bahwa penyebaran varian virus corona memperlambat permintaan minyak. Sementara penurunan minyak mentah diregam oleh peningkatan permintaan konsumen utama dunia Amerika Serikat dan negara-negara lain di mana tingkat vaksinasi COVID-19 yang sudah meningkat. Beralih komunitas emas, harga spot emas masih melanjutkan penguatannya selama 3 hari perdagangan terakhir di mana ditutup di level 1.779,31 USD per croy ounce pada sesi perdagangan hari Jumat kemarin dan berakhir dengan kenaikan untuk mingguan sebesar 1% pasca krisis yang membawanya ke level di bawah 1.700 USD. Sementara itu peningkatan harga spot emas pada market akhir pekan kemarin juga disupport oleh melemahnya USD. Sementara itu untuk berita seputar mata uang utama dunia, yang pertama USD berakhir di zona merah pada sesi perdagangan hari Jumat kemarin dan mencatatkan kelemahan untuk minggu kemarin karena tekanan dari data inflasi Amerika Serikat yang menunjukkan buruknya data Consumer Prices Index atau CPI pada bulan Juli. Sementara itu indeks USD melemah 0,57% terhadap major currency lainnya dan ditutup di level 92,51 pada close sesi perdagangan Jumat akhir pekan kemarin. Mata uang juru mampu rebound ya pada sesi perdagangan akhir pekan kemarin dengan ditutup naik hingga di level 1,17943, sering USD yang drop cukup tajam. Sementara itu untuk Founseling mengakhiri sesi perdagangan hari Jumat kemarin dengan berantara investor masih mencari pengaruh baru untuk langkah British currency berikutnya setelah angka pertumbuhan ekonomi UK untuk kuartal kedua muncul seperti yang diharapkan. Dan, slow people, kita beralih ke mata uang USD, ini sebagai proxy dari risk appetite investor bergerak sedikit menguat pada sesi perdagangan hari Jumat akhir pekan kemarin dengan ditutup di level 0,73695 terhadap kelemahan yang terjadi pada USD. Dan, yang terakhir ada mata uang Japanese yen yang disebut juga sebagai safe haven currency mampu menominasi pengeluatan terhadap USD di market akhir pekan kemarin di mana USD mengalami drop cukup tajam dan mengakhiri sesi perdagangan hari Jumat di level 109,596. Dan, semuanya melengkapi informasi Anda dalam berinvestasi, setelah lagi kita akan tersambung dengan analis dari PT First State Futures ada Davis Nainggolan. Selamat sore Pak Davis. Selamat sore, Ibu Dian Marta. Apa kabar? Baik, baik. Sehat, Pak. Baik. Pak Davis, langsung saja. Untuk minggu ini, produk komoditas apa nih yang perlu diperhatikan oleh investor dan pelaku pasar? Oke, untuk saat ini kita masih seputaran yang dinamanya komoditas ya, khususnya emas. Kita tahu pagi ini emas sedikit turun tipis akibat data unblocknya sentimen konsumen AS. Di mana data ini juga yang mempengaruhi spekulasi dekat ya, untuk memperkenalkan pengurangan aset-aset mereka atau yang disebut dengan tapering ya, dan dengan kenaikan suku bunga yang daripada yang diharapkan. Nah, investor sekarang kebanyakan masih menunggu nih, Ibu Dian. Komentar Ketua Jeremy Powell pada virtual di balik kota dengan para tenaga pendidik dan siswa, Haris Lasang, untuk risalah dari pertemuan terakhir ke Fed yang akan dihidupi sehari kemudian. Tapi kita tahu, Ibu Dian, negara Cina dan India, negara terbesar konsumen emas terbesar, permintaan emas fisik selama satu minggu ini sebelumnya mulai mengalami kenaikan karena memanfaatkan penurunan harga murah di harga komoditas emas ini. Jadi kalau menurut kami, untuk emas ini komoditas masih dijadikan sebagai instrumen alat investasi yang baik, karena masih bergelut di implikasi geopolitik antara jatuhnya pemerintahan Afghanistan selama akhir pekan dan juga ada di benak para investor untuk bisa menyelamatkan aset-aset mereka. Demikian, Ibu Dian. Berada di kisaran berapa? Kalau boleh tahu, Pak David. Oke, emas saat ini turun tipis ya di kisaran di 0,03 persen ya. Saat ini berada di 1.777,75 trions. Jadi rentan antara masih di atas 1.700, masih layaklah kita untuk mengkoleksi emas ini untuk bisa membelinya dengan kondisi geopolitik. Apalagi pemerintahan Afghanistan ini sekarang sudah memanas-manasnya. Dan kita juga tahu data-data Amerika sendiri yang mengaruhi sentimen-sentimen terhadap ekonomi juga masih membayangi. Jadi salah satunya emas juga masih bisa menjadi alternatif safe haven untuk layak dibeli. Oke, baik. Kalau untuk komoditas yang perlu diperhatikan adalah emas, kemudian bagaimana dengan indeks saham? Ada dua indeks saham Amerika yang terbesar. Ini ada S&P 500 dan juga ada Dow Jones. Saya kira indeks apa yang menarik, Pak? Oke, di indeksnya sendiri sangat menarik ya, Bu Dian. Kita tahu indeks Dow Jones dan S&P itu sedikit mengalami kenaikan karena akibat kenaikan sahamnya Disney ini. Kita tahu saham Disney naik 1% sebagai salah satu dorongan terbesar untuk indeks Dow Jones dan S&P. Kenaikan saham Disney inilah setelah terjadi laba perusahaan melampaui ekspertasi pasar yang didorong, streaming sehingga meningkatkan lebih banyak pelanggan dari yang diharapkan. Jadi faktor pendukungnya dari beberapa saham-saham yang membuat saham Dow Jones dan S&P mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Oke, baik Pak. Davis, untuk Dow Jones sendiri, ini nanti kira-kira ekspektasi, analis. Ini berada di angka berapa, Pak? Oke. Ada pun pergerakan tiga indeks terbesar ya. Dow Jones dan S&P naik. Nah, naik di kisaran 15,57 poin atau di sekitar 0,04 persen. Dan S&P juga naik di kisaran 7,17 poin atau di 0,16 persen. Tetapi dengan laporan data-data yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi AS juga mempengaruhi imbal hasil pada catatan Tresori AS 10 tahun lebih rendah. Hal inilah yang mendorong saham-saham market cap besar, salah satunya seperti Microsoft yang naik 1,05 persen. Jadi, dari saham-saham teknologi inilah yang bisa membuat indeks Dow Jones dan S&P akan terus mengalami penaikan dikarenakan pengaruh dari faktor perekonomian Amerika sendiri, Bu Dian. Baik. Apalagi juga banyak sekali saham-saham yang minggu-minggu ini juga melakukan earning ya, Pak, ya? Benar. Iya. Jadi, kita tahu NVIDIA juga nanti sebentar lagi akan earning ya. Jadi, untuk saham-saham yang berbasis teknologi, saya rasa masih cukup favorit kita untuk melihat dalam jangka pendek dan jangka menengah. Kita masih layak sekali untuk kita bisa koleksi, khususnya di beberapa saham-saham yang ada di Dow Jones dan di S&P 500. Bu Dian. Oke. Baik, Pak Davis, sangat detail penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi informasi penting bagi pelaku pasar dan investor ya, Pak. Sama-sama, Bu Dian. Terima kasih untuk waktunya. Sukses terus dan tetap jaga kesehatan. Dan smart people, demikian tadi analis PT First Aid Futures, Davis Nainggolan. Dan jika Anda membutuhkan informasi serta ingin berkonsultasi, Anda bisa kunjungi website www.firstaidfuturesdeskofficial.com Selanjutnya, smart people, kami akan sampaikan beberapa event kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Untuk hari Selasa, 17 Agustus, mata uang US Dollar, ada Core Retail Sales dan ada juga Retail Sales. Sementara itu untuk hari Rabu, 18 Agustus, Mata uang US Dollar, ada Fetcher Paul Spix. Kemudian ada Crude Oil Inventories. Mata uang Dollar Kanada, ada CPI. Dan untuk hari Kamis, 19 Agustus, mata uang US Dollar, ada FOMC Meeting Minute. Dan untuk mata uang Australian Dollar, ada Employment Change dan ada Unemployment Rate. Demikian quarter news edisi kali ini. Jangan lewatkan beragam informasi ekonomi bisnis dunia dan dalam negeri lainnya setiap hari Senin jam 3 sore. Jangan lupa untuk Anda kunjungi channel YouTube First Aid Futures Official. Subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, saya Dian Marta dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sukses untuk Anda. Terima kasih telah menonton!